Bintang Chausi beri dukungan untuk Timnas Indonesia Naturalisasi dua pemain keturunan berjalan mulu Deratan fakta ujujoba Timnas Indonesia vs Iran Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Jelang Piala Asia 2023 Timnas Indonesia dapat dukungan dari pemain Chelsea Fakta menarik datang menghampiri Timnas Indonesia Yang mendapat dukungan khusus dari pemain Chelsea Ian Madsen Jelang Piala Asia 2023 Sejatinya Ian Madsen bukanlah pesepak bola sembarangan Musim lalu, ia membantu Bantley promosi ke Premier League 2023-2024 Setelah mengemas empat gol dan animasis bersama deklarat semusim lalu Ian Madsen ditarik pelatih Chelsea Mauricio Pochettino Menariknya, pesepak bola yang memiliki darah Indonesia itu Mendoakan Timnas di akun Instagram Orange Indonesia Halo Indonesia, saya Ian Madsen Sukses di Piala Asia Indonesia pasti menang Kata Ian Madsen dalam video yang diunggah akun Instagram Orange Indonesia Bersama Chelsea musim ini, Ian Madsen sudah tampil dalam 13 laga di semua kompetisi Terlepas dari kiprah Ian Madsen bersama Chelsea Timnas Indonesia sedang bersiap tampil di Piala Asia 2023 Demi tampil maksimal di Piala Asia 2023 Qatar Yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Timnas Indonesia menggelar pembesatan latihan di Turki Pada 21 Desember hingga 6 Januari mendatang Untuk diketahui, setibanya di Turki pada Kamis 21 Desember kemarin Senpatin apa dan kelega langsung menjalani latihan recovery Deretan fakta uji coba timnas Indonesia versus Iran Pertama, pilihan kedua setelah Jepang Timnas Iran sebelumnya diketahui sudah mempersiapkan uji coba dengan skot Jepang Namun, pihak Jepang sepertinya tidak terlalu tertarik dengan tawaran menghadapi Iran Sementara, Jepang sudah memiliki agenda untuk menghadapi Thailand yang direncanakan pada 1 Januari 2024 Terpaksa, Iran pun memasukkan nama Timnas Indonesia sebagai calon lawan laga uji coba Kedua, tidak dalam satu grup Kedua tim yaitu Iran dan Timnas Indonesia diketahui tidak berada di satu grup di Piala Asia Iran masuk dalam grup C bersama Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina Sementara itu, Timnas Indonesia berada di grup D bersama tim raksasa Jepang, Irak, dan Vietnam Iran akan bertemu Palestina pada laga pertama fase grup Piala Asia 2023 Ketiga, dikelar tertutup Media Sorpos mengabarkan bahwa laga antara Timnas Indonesia versus Timnas Iran akan dilakukan secara tertutup Sehingga para penonton tidak bisa mendukung secara langsung Laga persahabatan tersebut akan dilakukan Timnas Iran setidaknya 8 hari sebelum berlaga di Qatar Prasasi sendiri memastikan laga tersebut dikelar tertutup Lantaran sebagai persiapan penting menuju Piala Asia Manpora mengkonfirmasi Naturalisasi dua pemain keturunan berjalan mulu Kabar bahagia datang dari Timnas Indonesia yang akan segera mendapat amunisi tambahan celang Piala Asia 2023 Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Duto Aryo Tejo Yang mengatakan bahwa telah menerima komunikasi informal terkait proses naturalisasi pemain keturunan Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun untuk Timnas Indonesia Sebagai mana diketahui sebelumnya dua persiapan pula yang berkiprah di area divisi atau Liga Belanda Yaitu Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun menegaskan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia Namun hingga saat ini menurut Duto Aryo Tejo Kemenpora masih menunggu terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut Karena keduanya sudah tidak berusia muda dan dalam proses pertimbangan PSSI Untuk diketahui Tom Haye yang berposisi sebagai kelandang bertahan mempunyai darah keturunan Indonesia Dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Pulau Sulawesi Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil reguler bersama SJ Haranfan sejak bergabung pada Januari 2022 Di musim ini pemain jempolan Akademi Els Alkmar tersebut telah mencatatkan 13 penampilan bersama SJ Haranfan di Liga Belanda Tom Haye sejauh ini telah mencetak dua gol dan satu asis Sementara itu Ragnar Orat Mangun merupakan penyerang sayap klub Fortuna Sitar Orat Mangun memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Tanimbar, Maluku Pemain berusia 25 tahun tersebut juga bisa menempati sejumlah posisi di antaranya penyerang tengah dan kelandang serang Menariknya Ragnar Orat Mangun telah dikonfirmasi oleh kata omong Pak Asasi Arik Tahir Akan menjalani proses naturalisasi untuk membela tim Nas Indonesia dalam waktu dekat Tentu kini menarik untuk dinanti, langkah Pak Asasi untuk menyelesaikan segala proses agar segera mendapatkan tanda tangan sang pemain